Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para netizen yang budiman Pada video kali ini saya akan membawa anda semuanya Melihat suasana di desa, di kampung halaman saya Ini masih jam 7 pagi Yuk kita lihat sekitar rumah saya Yang benar-benar suasananya bikin adem, ayam, tentrem Apalagi kalau pagi-pagi gini ya Oke, yuk kita mulai ya Jadi ini saya bermulai dari ini ya Ini jalan yang naik itu ya Ini hutan ya Hutan, 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 hutan semuanya Dan ketika turun ya ini kita masuk Ini merupakan 1 RT ya 1 RT paling cuma ada berapa rumah ya Kan sampai 30 rumah paling ya Nah ini ya Yang itu adalah rumah orang tua saya Nah ini beginilah ya Suasana pagi Namu shola Nah ini poster onda Yang udah gak dipakai ya Kalau dulu rame itu Nah beginilah Nah ini kalau disini Kalau pagi-pagi sudah sepi ya Karena kebanyakan sudah berangkat ke sawah Nah kapan-kapan nanti kita ke sawah ya Nah beginilah nih Selasana pagi Rumahnya seperti ini Halamannya seperti ini Nah disini tuh banyak ya kopi Nah ini pohon kopi Nah ini buah kopi nih Kalau udah warna merah ya Pasti dipanen tuh Nah itu ke RT2 Jadi antar RT itu jaraknya lumayan ya Kesana ini Kalau RT1 disini Saya akan coba Ngunjungi rumah Temen saya SD ya Gak tau dia udah Bangun nih pak Enggak nih Oh ini ada buah naga nih Nah itu disana ada rumah ya Belakang rumahnya langsung hutan ya Itu pohon bambu Oke Enak ya Jadi saya udah lama sekali Tinggal di kota Malang Ketika kesini lagi Itu rasanya kayak nostalgia ya Dulu ini tempat saya Main bola Sore-sore ya Ketika SD Tempat saya main bola ya Nah main Kumpul sama anak-anak Lainnya Ini masih sama percis Ya semuanya masih sama percis Gak ada yang Perubahan drastis ya Semoga ada ya Temen saya udah bangun Nah ini Temen rumah Eh Rumah temen saya Ketika SD Namun Anaknya gak ada disini ya Dia Lagi di Sumatera Murus kebon kopinya Nah dan inilah nih Ya Ini rumah Salah satu dokter Yang ada disini Jadi Semenjak saya SD Sampai sekarang Masih kosong Gak pernah ditempatin Jadi Pak dokter ini Membangun rumah ini Hanya untuk persinggahan saja Ya Dan katanya Ini angker sekali Ya Orang-orang yang pernah Nginap disini Banyak yang sering Ketok-ketok Gak ada orangnya Ya banyak lah Cerita angker disini Nah dan inilah rumah Temen saya nih Ya Anaknya lagi gak ada Kita cari Yang satunya aja Nah ini Kemana nih jalannya nih Wah kok beda ini Itu Tadinya rumah ya itu ya Di bawah sana Rumah panggung Tapi gak tau Kok udah dibongkar nih Coba ya Kita ke bawah Gak jalan gak kesini Ya disini Tempat saya main juga Ya Tempat saya main Nanti kalau Bablas kesan itu Udah sawah Udah sawah Ini aslinya ada rumah nih Disini nih Tapi kok udah dibongkar ya Ini tanaman apa ini Oh ini tanaman ini Pare Ya Loh Pare kalau kecil gini Loh Ya kan Tanaman pare yang pahit itu loh Nah Kalau ini bawang daun ya Oke Kita menuju Rumah temen saya nih Udah bangun gak dia Nah itu Kalau ke bawah Kesawah Ini orangnya nih Temen saya waktu SD nih Manghendar namanya nih Ini asa beda ya bang Kalau jadi kia gini Wah Eh Emang gak? Kia weh Asa beda ya Loh 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 Ima gardong Ari Ari Ima mane dirubah Rumah Iya Ima mane Ari Ima mane Nubah Loh Itu Nubirulin Pantesan asa beda Harinya Nah Ini rumah temen saya Waktu SD Ini kolam Sama Ya Seperti dulu Nah Nah Coba lihat kesana ya Apakah masih sama Saya Gak kesini udah Berapa tahun ya Udah hampir 15 tahun nih Saya gak kesini Gak lihat-lihat Wah ini nih Coba kesini Ini tempat main saya dulu nih Pulang sekolah Ke sawah Mancing belut Nah Saya suka mandi disana tuh Nah disana Wuh Suka cari ikan kesana Yah Bagus Bagus Ah Nah ini rumah Temen saya Sudah punya rumah sendiri Dia Bangun Oh Sudah kandang Kambing Ini kemana budaknya Kita lihat kambingnya Kita lihat ke belakang Nah ini Suasana desa nih Bener-bener Nah ada rumah Panggung nih Satu-satunya Bagus nih Bagus Bagus sekali Kita lihat Kita lihat mana temanku ini Mang Hendar Nah ini temen saya yang masih Setia di kampung Ayo Mang Hendar Nah ini Tunjukin tuh Ada apa namanya Pisang namanya Ayo Nah jadi Mang Hendar ini Temen SD saya Yang masih Standby di kampung ya Sudah Nyoba ke kota ya Ya Nyoba merantau Tapi ya gitu Gak betah Tetap Kembali lagi ke kampung Jadi selama di kampung Mang Hendar ya ini Beternak Jual kelapa Ya Sama jual pisang ya Ya hasil-hasil Tanaman lah ya Nah Kalau gini nih Mang Hendar Ini pisang apa nih Mang Hendar Ambon itu Pisang Ambon Nah Biasanya Kalau ini Udah waktunya dijual nih Mang Hendar Berapa nih Kalau segini Sekitar 50-60 Berarti sistemnya Kiluan ya Kiluan Tapi tergantung nego ya Tergantung nego Sekitar 50 ribu Sama 60 ribu Kalau di pasar Dijual persisirnya ini Pisa lebih Nah Kalau Mang Hendar Jualnya ke Pengepul ya Pengepul Jual pisang Ambon Ini pisang Ambon semua ya Oh ada beda-beda Mang Hendar juga Jualan kelapa Nah nanti Kita Akan eksplor Kampung ini Dengan Mang Hendar Teman SD saya Ini Ini kopi Nah disini banyak nih Hari kopi Sabaratan sabrakali Setan sekali Setan sekali Iya Hari iya Di alanya Lamung gus warna berum Berum Setekan ya Oh Gus warna berum Hari iya Aku masih kopi Lamung dipanen Nya Dipanen Di ala Iya Diputil Diputil ke Buahan deh Buahan deh Keluar kembang Kalau kembang Cuman Tadi seteknya Mwakil gitu Oh Ada lajuran gitu Tuh Oh Setek tenal Di cangkok Di seteknya Jadi sistem kawin Oh sistem kawin Aina kopi Sabrakilo Namun Ke HD HD Harga 18 19 Per kilo Dalam bentuk Bijinya Biji Mungkin Di channel saya Akan lebih Explore Kampung Halaman saya Saya 15 tahun Udah gak pernah Kesini Sekalinya pulang Di rumah Berhubung Sudah punya channel Akhirnya Sini Menghendar Terima kasih